Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala muhammadin wa ali muhammad amma ba'du fa inna ahdasal hadis kitabullah wa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa syarral umur muhdasatuhah wa kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dholalah wa kula dholalatin finar muslimin rahimakullah usikum wa nasibitakullah fakot fazal mutakun bapak ibu muslimin rahimakullah kita bersyukur kepada Allah saat ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah nikmat iman dan nikmat islam sehingga kita diberi kemudahan untuk melangkah melangkahkan kaki kita menuju masjid ini majelis ilmu ini untuk mempelajari ilmu-ilmu aslam bapak ibu muslimin rahimakullah sudah kita pelajari banyak hadis ya di dalam kitab Riyadu Sholehin tentang kesabaran yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita supaya kita ini sabar dalam segala keadaan taat kepada Allah butuh sabar menghindari perbuatan dosa, kufur, maksiat juga butuh diperlukan kesabaran ketika diuji dengan musibah-musibah atau sesuatu yang tidak disukai juga butuh kesabaran itu ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW juga dipraktekan oleh para sahabat kita bisa melihat bagaimana para sahabat ketika diajari oleh Rasulullah supaya bersabar menghadapi kenyataan hidup ketika diuji dengan musibah ketika diuji dengan sesuatu yang tidak disukainya salah satunya bisa kita dapati penjelasan tentang sahabat yang bernama Abu Tolhah dan istrinya Abu Tolhah dan istrinya ini bagaimana beliau atau bagaimana keduanya suami istri ini bersabar ketika menghadapi ujian-ujian yang berat bersabar ketika berada dalam taat kepada Allah dan Rasulnya Abu Tolhah sahabat Nabi yang menjadi ahlul janah demikian juga istrinya umu sulem itu dikisahkan di dalam kitab Riyadu Soliqin nanti akan kita temukan penjelasannya ketika umu sulem itu ditinggal pergi oleh suaminya tinggal melayu tinggal minggat kalis yang jalar laki yang nopo ke umu sulem ini kok ditinggal melajeng kalis yang jalar soalnya dakwah Islam ke Madinah sampai pada telinganya umu sulem akhirnya umu sulem itu masuk Islam suaminya namanya Malik itu masih dalam keadaan kafir nah ketika mendengar tahu istrinya umu sulem itu masuk Islam dia marah akhirnya ditinggalkan umu sulem pergi ditinggal minggat nonton kalau bahasa kulung nonton ditinggal ngalih nonton pun buatnya diurusi umu sulem nah kemudian Abu Tolhah yang waktu itu juga dalam keadaan belum beriman datang kepada umu sulem untuk melamar melamar umu sulem umu sulem tahu Abu Tolhah ini orangnya baik pribadinya baik walaupun belum beriman tapi baik gitu loh kan kita bisa melihat orang itu walaupun tidak beriman tapi baik akhlaknya kan ada di sepiling kita sopan santunya dermawannya baik dengan lingkungan ada nah Abu Tolhah itu dilihat begitu oleh umu sulem akhirnya umu sulem memberikan persyaratan kamu tidak apa-apa nikahi saya syaratnya satu supaya saya ini bisa tenang nyaman hidup bersama dengan kamu kamu harus masuk islam terlebih dahulu dan tidak usah beri mahar maharnya cukup satu saja keislamanmu gitu jadi masuk islam itu sebagai maharnya Abu Tolhah kepada umu sulem subhanallah jadi jaminannya satu islam nanti kalau sudah islam beruntung karena yakin yang dikatakan oleh Rasulillah soleh salam pada aflah man aslama beruntung orang yang masuk islam makanya kalau ada di sekeliling kita yang belum masuk islam ditawari saja masuk islam kalau tidak mau tidak apa-apa hanya sekedar saja menyampaikan sebab apa orang yang masuk islam itu sudah dijamin keberuntungannya kebahagiaan jaminan aman selamat dari adab itu sudah ada dari Rasulillah s.a.w dan semua kaum muslimin asalkan benar islamnya itu masuk surga semua umatku itu masuk surga ilaman kecuali satu yang tidak mau saja tapi ada yang tidak mau masuk surga Rasulullah bilang begitu semua kaum muslimin masuk surga kecuali orang yang enggan sahabat tanya siapa yang tidak mau ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga itu orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya tidak mau mengikuti Rasulillah soleh salam perintah dan larangannya sunnah sunnahnya diabaikan walaupun KTP nya Islam walaupun agamanya Islam tapi kalau tidak mengikuti Allah dan Rasulnya berarti tidak mau masuk surga jadi Islam itu tidak sekedar kita berpikir saja lalu puas jaminan surga atau kita berdoa dan didoakan saja lalu mesti ada jaminan surga tidak kita harus beriman kita harus beramal soleh jadi tidak sekedar kita baca Quran tidak sekedar kita ini berpikir tidak sekedar itu lebih dari itu dipahami maknanya diamalkan ilmu-ilmunya maka beruntunglah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk jannah masuk surga nah akhirnya Abu Tolha dan Umusulem ini menikah jadi suami istri punya anak nah diantara salah satu anaknya itu adalah Anas Anas yang disebut dengan Anas Sinten bukan dengan Abu Tolha karena disitu ada Anas bin Malik itu ada anak lain saudaranya Anas nah di dalam kitab Yatuh Solih ini disebutkan punya Anas bin Malik ini punya saudara dari anak ibunya dalam keadaan sakit dalam keadaan sakit sakitnya parah nah di saat yang bersamaan itu Abu Tolha pergi keluar kota nonton cerita nih jadi Abu Tolha itu pergi karena ada urusan-urusan tertentu nah diantara urusannya adalah menyertai Rasulillah salallahu salam dalam berdakwah dalam memperjuangkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala ini nah kemudian sampai titik akhirnya saudaranya Anas ini anaknya Abu Tolha ini dari musulim ini meninggal dunia jadi ceritanya begitu nah ketika meninggal dunia ini ya karena diharapkan suaminya pulangnya kapan juga tidak tahu waktu itu buat nonton hati loh oke buat nonton hp nonton nonton hati hp nonton ini anakmu sedoh pak nonton bisa memberikan informasi begitu memberikan kabar-kabar nonton saat ini nonton walaupun jauh tapi bisa datang nonton dengan cepat nonton naik pesawat sihan numpak nopo nonton numpak kapal kapal kaki atau kuda atau ontang akhirnya apa karena tidak tahu kapan pulangnya ya akhirnya disegerakan untuk dikubur diselesaikan pengurusan jenazahnya dan memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah jadi kalau seseorang itu meninggal dunia itu yang lebih baik itu supaya disegerakan urusannya bagi orang yang beriman minta disegerakan dan cepat non dan cepat non biar cepat bertemu dengan perhitungan yang menyenangkan dikubur itu diberi kenikmatan kenikmatan dikubur itu kalau orang yang beriman jadi disegerakan jadi buatan usaha nunggu-nunggu nunggu-nunggu malah buatan rampung-rampung ya boleh menunggu tapi menurut kapasitasnya mawan dikubur ditunggu berapa jam boleh-boleh saja tidak ada persoalan disegerakan penguburannya setelah selesai anaknya dikubur anaknya Abu Tullah dikubur Umusulam ini berbicara kepada keluarganya dikubur supaya tidak memberitahu tentang kematian putranya kecuali Umusulam yang mengabarkannya ngomong-ngom mulanya Umusulam ini tidak 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 mengembangkan pintu tidak 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 jadi jadi disambut sampai pada akhirnya Abu Tullah datang Abu Tullah datang kemudian disambut dengan riang dengan sambutan yang lebih baik dari sebelumnya tidak diberitahu kalau anaknya sudah meninggal dunia Abu Tullah datang yang namanya bapak ini kalau tidak ada Yoko ya ditanya anaknya gimana kabar anaknya anak kita gimana kabarnya maka dijawab oleh Umusulam Alhamdulillah sekarang lebih tenang dari sebelumnya jawaban senang apa Alhamdulillah loih anteng loih hisoturu jadi lebih tenang akhirnya Abu Tullah merasa senang teresu merup di yoga ini pun sedang nah kemudian di dicekel layaknya pengantin baru disambut suaminya kemudian dipersiapkan duduk kemudian Umusulam ini mempersiapkan makanan-makanan yang enak-enak untuk suaminya tidak makan bareng sampai akhirnya diceritaini anaknya pun sedok akhirnya apa akhirnya layaknya suami istri seperti pengantin baru kemudian sesudah itu menurut beberapa riwayat pagi harinya baru diberitahu tapi menurut keterangan yang lain sesudah melakukan semuanya itu baru kemudian suaminya ditanya Wahai Abu Tolha bagaimana menurut pendapatmu seandainya ada satu kaum atau ada orang-orang tertentu membawa barang misalnya barang barang titipan Niki dititip pakai yang Pak saya titip saya titip saya titip saya titip Niki sampai saya bangsur saya punduk saya malah titip sepeda motor titip mobil atau apa sebentar nanti saya akan ambil lagi Pak nah kemudian ternyata pemilik barang itu datang dan mengambil mencari titipannya menurut pendapatmu apa wahai Abu Tolha menurut pendapatmu bagaimana menurut kulon jenengan beribun kulon jenengan dititipi titip sepeda motor mungkin seonton atau beberapa hari kalau ngeriki mundut malih terus dibundut asal dibangsur lakukan karena barang itu barang titipan maka jawab Abu Tolha ya kembalikan kepada yang punya nah alhamdulillah begitulah wahai Abu Tolha keadaan anak kita sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kita inginkan umpamikulon jenengan dikabari 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 senang-senang disik terus kere-kere sedih susah mureng-mureng yang terjadi sama seperti Abu Tolha marahnya bukan main marah saya itu yang ngareng saya sakit sakit apa ngebrak ngebrak kurang aja rawakmu wah anak mati sudah dikandani luar biasa marahnya bahasanya pokoknya marah Abu Tolha tapi kendatipun marah Abu Tolha tetap sabar karena orang yang beriman itu ketika marah wal kadiminal ghoidho wal afina anin aninas belajar untuk menahan kemarahan walaupun marah buatan ngamuk-ngamuk di apa dilempar-lempar buatan kalau jenengan buatan kuat nahan amarah ngamuk-ngamuk apa yang dilampaui kita ngamuk-ngamuk orang yang merupi abang ini ini habis pukulan habis dipukul kegeret dicambuhi oleh orang yang menguasainya barang-barang dauncal tipi dauncal jawi berak-berak piring-piring dikebruk-kebruk itu karena apa marah marah yang luar biasa tidak bisa mengendalikan diri tapi abu taulha tidak demikian walaupun marah masih tetap menahan diri kenapa dia orang yang beriman akhirnya keesokan hari waktu sesudah sholat subuh menghadap kepada rasulillah sohissalam ya rasulullah kalau bahasa kita nih bujukku kurang ajar dijak senang-senang gak dikabarin anakku pun sedoh ya rasulullah itu kalau bahasa saya bahasa saya kasar kedik ini gimana ya rasulullah istri saya ini tidak memberitahu anak saya sudah meninggal dunia tapi malah mengajak saya bersenang-senang nonton napa jawab rasulillah saya salam rasulullah menjawab mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kamu berdu berdua ya rasalah bujumu benar apa yang diperbuat oleh istrimu itu sudah benar dan itulah ciri orang yang beriman perempuan solikah ya seperti itu nonton tapi kan ya gak ngini ya gak ngunum dikerung sudah benar didoakan oleh rasulullah sallallahu itu artinya adalah pembenaran dari rasulillah atas sikap seorang istri terhadap suami walaupun ketika datang musibah kepadanya istrinya itu pandai untuk mengungkapkan di saat yang tepat di momen yang tepat di saat-saat yang ketika diceritakan disampaikan tidak membuat jadi keruhnya masa masalah ini lah buatan saban yang istri sakit ya buat perkawis masalah dan umusulim ini orang yang sabar sangat sabar sekali jadi bersyukur kepada Allah kenapa dijanjikan kata rasulullah sallallahu orang yang meninggal dunia karena sakit kalau dia itu beriman kesempatan baginya untuk masuk surga jadi tidak ada kesusahan yang berkelanjutan atau berterus-terusan bagi orang yang beriman ketika diuji dengan musibah tidak demikian tapi belajar untuk mengelola hatinya untuk bersabar makanya kita lihat disini soberu umusulim ala mauti waladiah jadi umusulim itu sangat sabar ketika anaknya itu meninggal dunia sehingga kita ini disuruh untuk menjadikan umusulim ini sebagai uswah sebagai contoh jadi kalau kita diuji musibah kita belajar sabar kita kudu ileng ina lillahi wa ina ilaihi roji'un artinya apa walillahi ma'akhoda apa yang menjadi milih Allah kalau Allah mengambil suatu-suatu itu urusan Allah bukan urusan kita kepada sesuatu yang kita cintai orang yang paling kita cintai kita sayangi diambil terlebih dahulu oleh Allah nge'angsal ma'wan kelonjenengan berebes milih sedih susah tetapi tidak perlu berlebih-lebihan dalam kesedihan dan kesusahan kemudian menjadikan peluang itu peluang untuk bisa bersikap sabar mengelola hati kita untuk sabar ketika musibah itu datang menimpa kepada kita belajar sabar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya musibah itu menjadi kebaikan pahala-pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Bapak Ibu Muslimin rahimahullah didoakan oleh Rasulullah salam barakallahu ilaikum semoga Allah memberikan barokah kepada kamu berdua akhirnya sesudah itu beberapa waktu tahun kemudian Umusulem melahirkan seorang anak yang diberi nama Abdullah ada beberapa riwayat yang berbeda kemudian Abdullah ini punya anak-anak banyak sekali sembilan atau sepul punya anak semuanya koru'ul quran semuanya ahli quran di dalam kepala kemudian di luar kepala hafal quran di dalam kepala hafal quran di luar kepala kok saget di luar kepala di luar kepala ini lali hafal quran di dalam kepala anak-anaknya itu sebagian lagi menerangkan ya dari hasil hubungan itu juga ada sembilan orang anak wallahu'alam semuanya juga ahli ilmu semuanya itu ahli ibadah hafal quran di dalam kepalanya masing-masing masya Allah nah kemudian juga kita dapati penjelasan yang lain bagaimana sabarnya umu sulam ketika menghadapi musibah anaknya meninggal dunia begitulah sikapnya kepada suaminya demikian juga ketika umu sulam menghadapi keadaan ketika suaminya meninggal dunia abu tolha meninggal dunia bagaimana umu sulam ini umu sulam diajari oleh rasul ilah sabar diajari oleh rasul ilah berdoa mengharap kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan doa yang masyur yang dulu pernah saya sampaikan adalah Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairam minha itu bisa kita amalkan ya Allah berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpa kepadaku ini dengan yang lebih baik dengan kebaikan yang lebih baik lebih banyak ya Allah beri pahala yang lebih ya Allah wakhlufli khairam minha dan beri pengganti beri ganti yang lebih baik daripada musibah ini itu doa karena yakin itu datang dari rasul ilah mengikuti tuntunan hidupnya mengikuti syariat akhirnya diijabai doanya dan pada akhirnya umusul mendapatkan suami yang lebih baik dari seluruh laki-laki yaitu dinikahi oleh rasul ilah jadi istrinya roh roh sulit umusulem nah kita mendapatkan pelajaran dari cerita hadis ini ada di dalam kita priyatu solihin bagaimana kita belajar untuk sabar ketika menghadapi bermacam-macam cobaan atau ujian-ujian berat datang kepada kita Allahumma afrik alaina soberan wasabit akdamana wansurna alal kaumil kafirin Allahumma rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim wasallallahu ala muhammadin walhamdulillah robbil alamin wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati